Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi di YouTube channel Nisa Arista Oke jadi video kali ini aku akan membuat masker yang bisa membuat kulit wajah kita lebih cerah dan bahannya itu bisa kalian dapat di rumah kalian sendiri tapi sebelum ke video selanjutnya kalian jangan lupa untuk like comment and subscribe channel ini untuk supaya lebih berkembang lagi dan jangan lupa share ke seluruh social media yang kalian punya jadi bahan yang aku siapkan disini yaitu ini aku pakai kopi bubuk tanpa ada campuran seperti gula atau susu kemudian disini aku pakai susu beruang ini aku pakai susu beruang yang dari kulkas yang dingin terus aku siapkan kuas Oke guys jadi disini aku mau langsung campurin aja kopi dan susunya nah disini aku memasukkan susunya secukupnya aja setelah itu langsung saya aduk campur aduk pakai kuas aduk sampai rata jadi manfaat masker kopi ini banyak banget guys Oke jadi ini maskernya udah udah jadi tutupnya kayak gini jadi kita langsung pakai aja jadi masker kopi ini kayak kasar-kasar gitu ya di wajah ini dingin banget soalnya aku pakai susu yang dari kulkas jadi guys manfaat dari masker kopi ini banyak banget bukan sekedar untuk mencerahkan kulit wajah kita tapi manfaat lainnya yaitu bisa menyemarkan bekas jerawat menghilangkan jerawat menyemarkan lingkaran hitam di bawah mata mengecilkan pori-pori mengencangkan kulit wajah melemputkan kulit wajah dan menyegarkan kulit terus menghilangkan komedo dan untuk teman-teman yang mempunyai wajah kusam dan kasar kalian bisa memanfaatkan masker kopi sebagai masker untuk wajah kalian dan bisa mengangkat sel kulit mati penyebab kekusangan pada wajah kalian oke guys jadi ini udah selesai jadi kita tunggu sampai 10-20 menit ya sampai kering oke guys jadi ini muka aku udah kayak ketarik-ketarik gitu ini juga udah kayaknya udah sampai 10 menit jadi aku mau cuci dulu ya oke guys nah disini aku udah cuci muka rasanya tuh segar banget dan kayaknya muka aku tuh terasa ringan banget jadi kalau kalian mau coba langsung cobain aja ya oke guys jadi cukup sampai disini video kali ini jangan lupa follow instagram aku at Mita Arista dan Facebook aku Mita Arista jangan lupa like comment and subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya see you in the next video bye bye